Halo guys, balik lagi Halo, balik lagi bersama gue, Farhan di channel VS Barcode Jadi kali ini kita akan merakit perangkat kasir paket C ya guys Nah, di paket C ini gak ada yang namanya customer display Yang ada customer display-nya itu di paket D Di paket D lebih lengkap guys Nah, untuk video paket D itu nanti gue taruh di deskripsi ya Oke, tanpa basa-basis cena-cenut, kita langsung rakit aja guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Abis kita rakit scanner printer dan monitornya langsung aja kita ke bagian colok mencolok Sub indo by broth3rmax 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 BTP299 yang support untuk IOS, Windows, dan Android dan metode cetaknya sudah termal lho guys Scannara sudah memakai KASN KS605 yang bisa mendeteksi barcode 1D dan 2D auto scan dan bisa scan di layar juga lho guys KASDRAWAR sudah memakai KASN K330 yang bahannya anti karat, interface nya R11 dan pengamannya otomatis guys Oke Ini sudah ada Software IPOS nya Kita langsung masuk aja Oh iya, kalau misalkan Pembelian paket saya ini, kita sudah Mendapatkan Software nya ya guys Kita langsung masuk aja Kita tulis dulu disini Tampilannya sudah seperti ini Bisa kita lihat Kita langsung melihat daftar itemnya aja ya Nah disini daftar itemnya Kalian bisa Nah kalau mau nambahin tuh gampang banget Kita tinggal pencet item baru Ini yang ada di bawah Nah disini Ini tampilan sudah seperti ini Anggaplah ini barang yang ingin kita tambah ya Ini barangnya Nah Kode itemnya tuh Dilihat dulu kesini Yang paling terakhir berapa 0,0,0,0,5 Oke kita tulis aja disini 0,0,0,6 Nama itemnya Nama itemnya ini apa? Tinta Epson Kita tulis aja Tinta Epson Nah Nah jenisnya kita bisa pilih juga Disini ada ALT, ATK, makanan, minuman, dan obat Bisa bikin sendiri juga Lewat tombol pes ini Nah Tampilan seperti ini Nah disini tuh mereknya Mereknya ini kan Nah Kalau misalkan mereknya gak ada juga disini Kalian bisa Ini juga Tambahin disini Nah karena Ini udah gue bikin ya Epson Nah Udah Sisanya Ini gak usah diisi lah Nah Nih Harganya Kita pilih satuannya Pisis aja Nah harganya misalkan Rp50.000 Kita mau kasih pajak nih Pajaknya itu 10% Udah Nah jangan lupa barcode-nya Barcode yang ininya Nih Kita masukkan ya Nah Ini tinggal kita scan aja Disini barcode-nya sudah terisi ya guys Bisa kalian lihat juga Nih Nah oke lanjut aja Kita ke lain-lainnya Nah Ini potongan harganya Gak usah lah ya Nah Ke stok minimum Nah kita bisa ngisi stok disini Misalkan stoknya itu ada 10 Oke Udah Ini tidak usah lah Ini Kalau pengen diisi sih Isi aja Cuma Gak usah juga gak apa-apa Nah abis itu Kita simpan Selesai input data Nah ini dia Udah masuk kan Kelihatan ya Kelihatan ya disini Udah ada namanya Tinta Epson Epson Harganya juga Harga jualnya udah keliatan Langsung aja ke Penjualan kasir guys Nah ini kita udah langsung ke penjualan kasir aja Nah disitu kita tambah Nah ini dia Kita bisa masukin barcode-nya lagi Kita bisa masukin barcode-nya lagi Ini Ke scannernya Nah ini kita langsung Scan aja Nah Disini kita bisa lihat Langsung keluar harganya ya Oke kalau misalkan kalian mau Nambah barangnya Jadi dua Kalian tinggal scan lagi aja Nah Harganya Udah keliatan ya Rp110.000 Kita tambahin item lain ya Yang udah didaftarin juga Kayak tadi Nah ini langsung aja Barcode-nya Nah Udah nambahkan harganya Tambahin lagi Item lain Sama pinta Lihat barcode-nya Kita scan langsung Langsung Lihat harganya Ada keliatan kan Nah Kalau udah selesai Kita langsung ke Pembayarannya aja Nah ini dia Tunainya Misalkan Rp200.000 Nah Nah Ini Sudah terlihat ya Kita langsung Simpan dan cetak Stroke-nya aja guys Kita lihat Stroke-nya ya Nah selain itu Disini tuh ada Daftar supplier ya Daftar panggan Daftar sales Nah Tadi kan Daftar item udah ya Pengi pembelian Kita bisa cek daftar pembelian juga History harga belinya Pesanan pembeliannya juga ada Penjualannya juga tadi ya Daftar penjualan kasir Daftar penjualan Pesanan penjualan Disini Lumayan lengkap lah guys Oke guys Selain itu Disini tuh ada daftar supplier Daftar pelanggan Daftar sales Ya kan Nah tadi tuh Ini kan kita daftar item tuh ini ya Nah kalau mau Namain item kan tadi disinilah Nah di pembelian juga ada daftar pembelian Pesanan pembelian History harga belinya Belinya udah bisa terlihat lah Daftar pembayarannya juga udah bisa kelihatan Nah Ini disini udah ada retro penjualannya Terus History harga jualnya juga Daftar penjualan kasir kayak tadi ya Sama nih daftar penjualan juga Nah disini juga ada penjualan Pesanan penjualan Nah disini juga ada yang namanya persediaan Kita bisa lihat nih stok-stoknya disini Kita bisa lihat Ini ada daftar item masuknya Kita bisa tambahin disini Daftar item keluarnya Saldo awal itemnya Nah disini juga ada laporan guys Jadi kalian bisa melihat laporan per minggu Per bulan Per hari Per tahun Kalian bisa lihat di laporan-laporan ini Nah oke Kita lihat laporan penjualan ya guys Nah ini dia laporan penjualannya Tadi kan kita udah ngejual barang-barang ini aja nih Harganya Jadi kalian disini tuh udah bisa ngeliat Rugi kalian berapa Untung kalian berapa Per bulan Per tahun Per hari Itu bisa kalian lihat di laporan tersebut guys Oke Oke guys thank you buat video kali ini Tentang paket C ya Kita udah ngebahas semuanya Dari apa yang kita dapat Kalau mau ngeri paket C Nah sorry juga Untuk ngebahas tentang softwarenya Terlalu pendek Terlalu singkat Karena Di video sebelumnya Kita udah ngebuat Video tentang cara pengoperasian softwarenya Mungkin nanti Videonya gue taruh di deskripsi Linknya ya di bawah Nah oke Linknya mungkin itu aja Untuk video kali ini Jangan lupa subscribe Like and share Dan komen di bawah Oke See you Bang Bang Bang